Amin, ujian nama Tuhan silahkan duduk, ujian nama Tuhan shalom, apa kabar, apa kabar nih semua baik-baik aja ya. Nah ibu bapak saudara sekalian harus tahu dulu kita dengan hidupan kita yang harus kita pahami, ini ada bagian-bagian yang saudara tidak bisa pahami, tapi itu terjadi dalam kehidupan kita sebenarnya. Orang ribut masalah agama dan menyerang masalah agama, tapi mereka lupa dasarnya apa. Allah tidak membuat agama, Allah menjadikan manusia. Agama itu wadah, karena manusia ada, jangan dibalik-balik nih, bukan agama ada baru manusia, salah. Yang benar adalah manusia ada, agama adalah wadah. Jadi manusia tanpa agama memang jadi masalah, tetapi yang penting adalah jangan diganggu masalah mana yang penting dan mana yang tidak penting. Ini kita gak bicara telur sama ayam, karena kalau telur sama ayam jawabannya adalah ayam dulu, karena Allah tidak pernah menciptakan telur. Dia membuat binatang itu. Nah jadi kita gak usah sibuk masalah agama diserang kiri kanan, tetapi manusianya penting. Tapi uniknya apa, sekarang manusia lebih rendah daripada agama, orang cacimaki manusia lebih gampang. Nah ini jadi masalah serius, jadi kita harus poinnya kita jelas nih, manusianya dulu benar, baru dulu agamanya. Itu berarti agama itu tidak perlu repot. Alkitab juga begitu. Kita ribut masalah pengajaran. Pengajaran ini benar, pengajaran ini salah. Ini jadi masalah nih. Karena Alkitab ini saudara, kejadian sampai wayu ini tidak pernah berubah. Yang berubah siapa? Yang menyampaikan yang berubah. Alkitab kejadian sampai wayu gak ada masalah. Yang masalah siapa? Yang menyampaikan masalah. Kalau dia tidak punya dasar, maka dia ngomong dengan sembarangan. Atau terlalu banyak belajar teologi ya, akhirnya membuat jemaat jadi bingung. Ini serba salah, dua-duanya serba salah. Alkitab itu dibentangkan begini saja, sudah jadi berkat bagi banyak orang. Saudara kan di doa fajar kalau kurang salah, itu tiap pagi ya pak, selalu bahas Alkitab ya pak. Sekarang udah sampai kitab apa pak? Hakim-hakim ya pak. Itu berarti kalau selesai sampai dengan bulan Desember, udah sampai dengan kitab wayu. Wah semua jadi pendeta nih. Jadi gak usah andang lagi pendeta nih. Nah ini bahaya nih. Nah kan sama aja seperti begini saudara. Orang bilang, jadi orang Kristen sama jadi anak Tuhan. Beda loh. Jadi orang Kristen itu status, jadi anak Tuhan itu adalah pengalaman dengan Tuhan. Banyak orang Kristen belum tentu anak Tuhan. Nah jadi orang Kristen itu status, tapi jadi anak Tuhan itu adalah pengalaman. Jadi orang Kristen tidak mengalami Tuhan, maka dia status. Tapi kalau dia anak Tuhan sudah mengalami Tuhan, maka otomatis dia orang Kristen. Contoh. Fasik dan orang benar, itu kan jadi masalah. Orang fasik itu, dia buat salah, tapi dia menikmati kesalahan dan dia tidak pernah merasa itu salah. Itu orang fasik. Tapi kalau orang benar, bukan berarti tidak jatuh dalam dosa. Bisa jatuh dalam dosa, tapi kalau dia jatuh dalam dosa, dia tidak bisa hidup dalam dosa. Tapi dia berubah dan minta dipulihkan oleh Tuhan. Itu bedanya. Kalau orang fasik temannya apa? Orang bodoh. Apa itu orang bodoh? Tahu benar, tapi tidak melakukan. Lebih parah lagi, orang bebal. Udah tahu salah, dilakukan terus, berulang-ulang kali sambil ketawa. Azaib. Jadi disini bukan orang Kristen. Disini anak Tuhan. Standart lah kalau hot body intercon harus begitu. Disini anak Tuhan. Disini bukan orang fasik, tapi orang benar. Nah kalau orang benar, itu berarti engkau bukan hidup tanpa dosa. Tapi hidupmu bisa jatuh dalam dosa. Maka tidak boleh ada orang yang merasa diri lebih hebat dari orang lain. Saya kasih tahu ya. Tuhan tidak pernah ciptakan neraka. Pertanyaan siapa? Tuhan tidak pernah bawa saudara kepergikan neraka. Salah bahasa itu. Tolong diklarifikasi. Tuhan mengendaki semua orang masuk surga. Surga, Tuhan pilih saudara masuk surga. Itu Tuhan yang pilih. Kalau neraka, bukan Tuhan yang bawa kamu ke neraka. Tapi kita yang pilih diri kita untuk masuk ke sana. Beda loh. Ini ngerti apa enggak ya? Saya ulang ya. Kalau surga itu, Tuhan yang pilih masuk sana. Itu Tuhan yang pilih. Karena Tuhan tidak mengendaki saudara masuk neraka. Jadi Tuhan tidak pernah membawa orang fasik masuk neraka. Tidak. Tapi Tuhan membawa saudara masuk ke dalam surga. Tapi saudara yang memilih diri saudara sendiri untuk menentukan dirimu masuk neraka. Jadi semua yang hadir di tempat ini bersyukur kita punya Tuhan yang selalu yang memberikan yang terbaik buat saudara dan saya. Baru kita masuk poin tentang kasih. Di dalam Alkitab ini nih. Buku Tuhan ini nih. Terbagi dalam dua bagian. Satu ada perintah dan ada pengajaran. Di dalam perintah itu ada pengajaran. Maka perintah itu selalu adalah imbauan. Pengajaran itu adalah pendidikan. Maka dalam Timotius pasal 3 ayat 16 jelas. Dididik menjadi pribadi yang baik. Kelakuan yang buruk jadi yang baik. Mengerti tentang kebenaran. Nah itu Alkitab begitu tuh. Tidak boleh dibuat yang lain. Perintah dan pengajaran. Nah yang kedua adalah bicara tentang janji. Saudara perhatikan baik-baik. Jangan menikmati janji Tuhan. Itu salah. Jangan menikmati janji Tuhan tanpa taat dengan perintah Tuhan. Hari ini stop menunggu Tuhan menggenapi janjinya. Karena itu sifatnya adalah oportunis. Dan kita adalah mau untung saja. Itu sifatnya kita napsu saja. Jadi kita boleh pegang janji Tuhan. Tapi kamu jangan mengharap Tuhan genapi. Karena kenapa? Yang paling penting bukan masalah janji itu digenapi. Tapi yang paling penting adalah kamu taat dengan perintah Tuhan. Kalau engkau taat dengan perintah Tuhan. Janji tanpa diminta pasti ngikut buat saudara. Nah di dalam Alkitab ada bagian yang baik. Saudara, Yesus itu berjalan dari Yerusalem. Ketika dia berjalan dia sampai dengan Samaria. Israel Utara. Waktu dia sampai dengan Samaria. Dia lihat di situ ada sungur Yaakub. Tepat jam 12 siang matahari ada di atas kepala. Dia panas sekali dan dia mau minum. Jadi dia duduk di, ini sungur Yaakub dia duduk gitu. Tiba-tiba ada perempuan Samaria datang bawa timba dan bawa tempayan. Perempuan Samaria itu datang ada di situ. Yesus bilang sama perempuan Samaria ini. Aku minta air dong karena aku haus. Kenapa Yesus minta air dan dia haus? Karena dia datang bukan sebagai Tuhan. Dia datang sebagai manusia. Kalau dia datang sebagai Tuhan teologi kita salah. Dia tidak pernah datang sebagai Tuhan. Dia datang sebagai manusia. Karena dia datang sebagai manusia. Dia datang sampai dia mati. Dia sebagai manusia. Yang membedakan adalah waktu dia bangkit dia datang sebagai Tuhan. Itu berarti waktu Yesus bilang kepada perempuan Samaria. Aku minta air dong. Perempuan Samaria itu mau kasih. Nah ini dialog yang akan kita bahas. Yuk kita buka kitab. Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal yang keempat. Ibu bapak saudara sekalian. Kita akan baca ayat yang ke-9. Karena dialog tadi yang sudah saya baca itu. Yang saya sudah sampaikan itu di ayat yang ke-1 dan ke-8. Ayat ke-9 kita akan baca yuk. Yohanes pasal yang ke-4 ayat 9. Yuk kita baca yuk. Satu, dua, tiga, yuk. Maka. Ulang, ulang, ulang. Yuk yang kuat yuk. Satu, dua, tiga, yuk. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya. Masakan engkau seorang Yahudi. Seorang. Sebab. Hebat ya. Waktu Yesus bilang. Aku minta air dong. Terus tiba-tiba perempuan Samaria itu bilang apa. Masa sih orang Yahudi minta minum sama orang Samaria? Kan selama ini gak pernah bergaul. Orang Yahudi sama orang Samaria. Pertanyaan saya buat kita semua nih. Yesus tau gak? Kalau ada masalah dengan sosial itu. Bahwa orang Yahudi tidak bergaul sama orang Samaria. Yesus tau gak? Pertanyaan saya kenapa dia lakukan itu. Itulah kasih. Kasih itu mau berbicara. Ini kita gak bicara Valentin. Saya mau kasih tau ya. Valentin itu saya kasih tau ya saudara. Kasih sayang itu baik. Yang gak boleh adalah kasih yang berbeda. Artinya apa? Yang belum waktunya kamu lakukan. Jadi orang tuh kebablasan masalah yang penggunaan kalimat itu. Saya tidak mau bahas sampai disitu ya. Tapi mau aplikasi kasihnya aja. Lihat. Yesus ngomong sama perempuan Samaria. Dan perempuan Samaria ngomong begini. Kan gak mungkin bergaul orang Yahudi dengan orang Samaria. Selama ini gak pernah bergaul itu orang Yahudi sama orang Samaria. Apa artinya? Yesus tau bahwa orang Yahudi tidak bergaul sama orang Samaria. Tapi kenapa dia bergaul? Artinya semua yang ada di tempat ini. Kasih itu harus bergaul sama orang yang tidak suka sama kita. Orang yang berbeda sama kita justru kita harus bergaul sama dia. Kalau dia gak suka sama kita, kita gak boleh gak suka sama dia. Kalau dia gak suka sama kita, kita gak suka sama dia. Itu berarti apa bedanya dia sama kita. Maka kita harus berbeda. Justru orang yang berbeda dengan kita, kita harus bergaul sama dia. Supaya dia melihat Kristus dalam hidupmu. Jangan dijauhin dong. Orang itu boleh beda sama kita. Jangan dijauhin dong. Orang kalau udah sakit hati ya, mulutnya udah pasti gak bagus. Maka Petrus tanya, Yesus berapa kali ini kita harus mengampuni orang berdosa? Apakah 70 kali? Yesus bilang apa? 70 kali, 7 kali. Bukan. Yesus bilang apa? Saya kasih perempuan kamu Petrus ya. Ada satu orang punya hutang, seribu talenta. Itu kalau saya hitung 1,9 triliun. Itu orang yang punya hutang datang kepada Tuhannya. Saya punya hutang. Tuhannya bilang begini. Kamu jual dirimu, kamu jual istrimu, kamu jual anakmu. Karena kamu tidak bisa tutup hutangmu 1,9 triliun. Oke. Dia berlutut, dia minta maaf. Akhirnya orang ini punya rasa belas kasihan, diampuni. Oke. Saya anggap bebas hutangmu. Dan orang ini keluar. Ketika orang ini keluar, dia punya teman. Temannya itu punya hutang 100 dinar. 1,9 juta. 1,9 juta itu. Dan kemudian orang ini yang sudah dibebaskan 1,9 triliun. Ngomong sama orang yang punya hutang 1,9 juta. Hei, hutang lu lu bayar ya. Kalau enggak aku masukin penjara nih. Kalau kamu masuk penjara gak bisa keluar lagi ya. Nah, Tuhan yang sudah kasih bebas 1,9 triliun itu dengar. Utus Algojo-Algojo. Siapa Algojo ini? Debt collector. Diutus semua. Datang ke situ. Kamu ini hamba yang bengis ya luar biasa ya. Artinya apa? Sederhana. Yesus kasih perumpamaan itu buat kita baik. Orang suka diampuni. Tapi suka, susah untuk mengampuni. Paling gampang diampuni. Tapi susah untuk mengampuni. Kalau orang kena penyakit, dia hanya membunuh diri dia. Tapi kalau orang sakit hati, bukan hanya dia sakit hati. Anak juga sakit hati. Keturunan sakit hati. Satu family sakit hati. Seluruh keluarga besar sakit hati. Orang kalau sakit hati, merambatnya luar biasa. Buat apapun jadi salah. Maka saya lihat wajah-wajah di tempatnya, tidak boleh ada yang demikian. Justru orang yang berbeda, kita harus bergaul sama dia. Udah lah, gitu aja lah. Kalau temanmu cerai, bergaul dong sama dia. Walaupun dia mau nikah lagi pakai garis tangan. Udah, gak apa-apa. Dia merasa diri paling bener lah, saudara. Urusannya dia sama Tuhan, bos. Bukan urusannya kita. Jangan tiba-tiba saudara jadi hakim dari semua. Lempar batu. Dia mau nikah lagi apa urusannya. Secara kitab biasalah. Tapi secara sosial kita bergaul dong. Dia merasa kita paling holy. Melihat teman kita jatuh dalam dosa, kita hakimi dia macam-macam. Bisa begitu dong. Kita semua yang ada di tempat ini, kita rangkul. Bagaimana kita bisa bergaul? Orang sakit hati, anaknya pakai narkoba, kita jauhin. Deketin orang begitu. Kokomu, cicimu, kemarin waktu imlek, dia masih sembayang-sembayang. Kasih buah. Jangan kau datang. Berhala dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Gak boleh begitu. Kayak paling bener aja. Datang lihat, dia lagi sembayang-sembayang. Tolak, tolak. Ini berhala kok. Mati masuk neraka. Gak bisa begitu. Tontonin aja. Tapi di dalam hati, ubah dia. Ubah. Di hati bicara. Tapi jangan mulut bicara, hati gak bergerak. Kita mulut bicara. Kita gak boleh begitu. Tenang, diemin aja. Nanti lama-lama dia selesai sembayang. Oh, Dek. Dari tadi di sini. Iya. Oh, gitu. Iya. Ayo, Dek. Kita makan. Makan. Dia bisa terima kita. Loh, kalau keandainya kita hari ini. Hati-hati loh. Bahasa persatuan bisa ribut punya nih kita hari ini. Kalau kita punya kasih. Bergalu sama orang. Jangan yang sesama. Harus yang berbeda. Kalau kita berbeda dengan siapapun. Tapi kita bisa memberikan warna kekristenan itu. Saya mau sampaikan. Hidupmu jadi berkat bagi banyak orang. Ada amin gak? Sama supir, sama pembantu, sama orang di sekitar kita, karyawan. Dia memang beda loh sama kita. Biasanya. Orang tua saya sama saya pilihannya beda di April. Pasti beda. Dari dulu memang kita beda. Tapi saya juga mau pusing. Jangan jadi masalah dong. Semua yang ada di tempat ini. Kalau kita bergaul dengan siapapun. Kita harus punya hati yang baik. Yesus bergaul sama perempuan Samaria itu. Aku minta air dong. Perempuan Samaria ini bilang begini. Mana mungkin sih orang Yahudi bergaul sama orang Samaria. Yesus harus jawab. Ada masalah. Tapi Yesus gak jawab itu tuh. Yesus langsung bilang gini. Sudahlah. Saya minta air itu. Perempuan itu bilang apa? Kamu bawa timba gak? Sumur Yaakub ini dalam sekali loh. Karena sumur Yaakub ini dalam, kamu gak bawa timba repot loh. Ngambil airnya bagaimana? Yesus ngomong dengan sederhana. Saya butuh air itu. Lihat jawabannya yuk. 13, 14, 15. Kita akan baca yuk. 13, 14, 15. Kita akan baca yuk. Pelan-pelan. Satu, dua, tiga. Ya. Jawab Yesus kepadanya. Barang siapa minum air ini, Ia akan tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, Ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya, Akan menjadi mata air di dalam dirinya. Yang terus menurus apa? Stop. Ketika Yesus minta air itu, Perempuan itu bilang gini. Kamu bawa timba. Tapi Yesus dengan bahasa yang tepat dia bilang gini. Air yang kamu minum ini, Kamu akan haus lagi. Tapi kalau kamu minum air dari saya, Engkau tidak akan haus untuk selama-lamanya. Tahu enggak perempuan itu jawab apa? Ayat 15. Kita akan baca yuk. 15. Satu, dua, tiga. Ya. Kata perempuan itu kepadanya. Tuhan berikanlah aku air itu, Supaya aku tidak haus dan tidak usah lagi datang ke sini. Untuk apa? Untuk menerima apa? Hebat ya. Kepancing nih pertanyaan saya. Yang minta air siapa sebenarnya? Yesus apa? Perempuan Samaria? Yesus. Sekarang jadi siapa yang minta air? Top. Kasih itu harus hadir di tengah perbedaan. Tapi kasih itu menjangkau orang yang berbeda. Yang setuju katakan. Yesus ngomongnya tenang ya. Minum air ini haus lagi loh. Kalau minum air dari saya, Engkau tidak mungkin haus lagi untuk selama-lamanya. Perempuan itu ngomong, Mau dong aku air, Supaya apa? Aku tidak datang timbal lagi. Ini baru top. Koko kita lagi sembahyang, Jangan dimarahin. Dia kasih makan, Keser sembahannya, Tidak usah dimarahin. Tenang, Dia tahu kita hadir. Dia ajak makan. Ayo deh, Kita makan, Duduk di meja makan. Ngomong dong sama dia. Kok, Mau cerita nih kok. Kenapa deh? Barusan tadi teman saya kok, Sehat-sehat dipanggil Tuhan meninggal. Hidup itu kok ya, Seperti uap, Yang sebentar saja lenyap, Hilang. Setuju deh. Dia enggak tahu, Kita sedang ngomong. Yaakobus 4 ayat 13. Kalau hidup itu seperti uap ya kok, Aduh kacau ya kok. Dulu kan saya seperti kok kok, Tapi puji Tuhan kok, Hari ini setuan sudah memberikan kepastian sama saya. Kalau saya enggak percaya Tuhan kok, Habis. Saya setuju kok, Dia enggak tahu, Kita lagi ngomong, Yohanes 3 ayat 13. Yohanes 3 ayat 16. Itu berarti apa? Pendekatan sama orang, Enggak usah sebut ayat. Isi ayatnya harus dikasih tahu. Coba kita ngomong, Kok, Yohanes 3 ayat 16. Kalau kok kok enggak percaya, Binasa loh. Pasti langsung tolak. Ngomong pelan-pelan dong, Lihat teman kantor kita, Tetangga kita mukanya khawatir. Worry banget dia mukanya, Kita samperin dia. Udah lah bu, Enggak usah dipikirin, Hari ini, Hari ini, Hari esok punya kesan sendiri. Matius 6 ayat 34. Lagi tenang lagi, Sudah, Enggak usah ngotot bu, Cari berkat, Tabung aja bu, Sedikit demi sedikit, Pasti akan jadi kaya. Orang yang dapat uangnya cepat bu, Pasti turun. Amsal 13. Itu berarti, Ngomong, Tapi tidak perlu sebut ayat, Kontennya dibicarakan, Isinya disampaikan, Maka orang itu akan mengenal kebaikan Tuhan. Yang setuju katakan. Amin gak nih? Jadi gak usah jadi orang ekstrim-ekstrim banget ya. Biasa-biasa saja. Gak usah terlalu ekstrim. Temu-temu orang, Bawa alkitab. Mana-mana bawa alkitab. Selesai dua fajar, Bawa alkitab. Masuk angkot, Baca. Biasa aja kali, Gak usah gitu-gitu banget. Nyetir motor, Terus beli baca nabrak lu. Gak usah, Santai-santai aja. Gak usah bilang, Eh kamu tau gak, Saya ini pelayan Tuhan. Biasa aja. Semakin sering ngomong siapa ini, Itu berarti saudara gak yakin siapa saudara. Gak pernah declare saya, Kamu tau gak, Saya pendeta. Gak pernah. Orang tau kok kita hamba Tuhan. Apalagi kalau gimakan Pak Tanto. Tau banget. Pas mau bayar, Ada yang bayarin pendeta. Pasti begitu. Jalan Pak pendeta ya, Gak usah ngomong, Saya ini pendeta. Gak usah begitu-begitu. Ingat semua yang ada di tempat ini, Dunia cepat berubah nih. Maka semua yang hadir di tempat ini, Jadi berkatlah bagi banyak orang. Yuk kita baca yuk sekarang. Ayat 16, 17, 18, 19. Terus pelan-pelan aja, Masih lama nih ceritanya. 16 yuk. 17, 18, 19. Kita akan baca yuk. 16, 1, 2, 3 yuk. Kata Yesus kepadanya. Pergilah, Panggilah suamimu. Dan datang apa? Waduh, gak nyambung nih. Dia minta air, Kenapa jadi panggil suami? Bagi dong air dong. Boleh gak? Udah kena nih. Langsung ya semua. Panggil suamimu. Wih dih, Apa hubungannya air sama suami? 16, 17, 18, 19. 17, 18. Kita akan baca yuk. 17. 1, 2, 3 yuk. Kata perempuan itu. Aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya. Tepat katamu. Bahwa engkau tidak mempunyai apa? Ayat 18. 1, 2, 3 yuk. Sebab engkau sudah mempunyai lima suami. Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata apa? Panggil suamimu. Saya gak punya suami. Benar katamu. Suamimu udah lima. Laki yang sekarang tinggal sama kamu. Bukan suamimu. Dibacain loh ini orang. Kalau saya jadi perempuan samarnya. Udah nanya. Udah tau nanya loh. Mana suamimu? Aku gak punya suami. Benar katamu. Suamimu lima kan? Yang satunya. Jadi apa artinya? Sumur Yaakob sudah menjadi tidak topik yang menarik lagi. Yesus yang butuh air menjadi tidak butuh. Yang butuh itu perempuan. Perempuan itu butuh. Hanya bagian saja. Intinya masalahnya harus selesai. Jadi apa? Akar masalah perempuan ini adalah. Kamu harus tinggalkan cara hidupmu yang lama. Lakimu udah lima. Benar. Yang sekarang bukan lakimu. Itu berarti. Tidak boleh menyelesaikan masalah di kulit luar. Harus menyelesaikan di akar masalah. Maka orang yang menyelesaikan di akar masalah. Hidupnya akan tenang. Walaupun dia ada goncangan. Tapi dia tetap ada dalam pertolongan Tuhan. Amin ya. Jangan sembunyikan. Kalau ada sesuatu masalah dalam keluarga. Dan anakmu tidak tahu. Masalah itu. Saya bilang begini ya. Sederhana ya. Dalam rumah tangga itu bukan panggung sandiwara. Rumah tangga itu realita. Saya pernah terjadi konflik dengan istri saya. Pelajarannya. Konflik dengan istri saya tidak secara fisik ya. Argumentasi perkataan. Ngomong, 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 ngomong. Konflik sama dia. Anak saya nomor satu, nomor dua lihat konflik itu. Karena itu konflik secara alami terjadi. Di depan anak saya. Waktu terjadi konflik begitu. Emosi main. Emosi dia juga main. Aduh argumentasi kita. Aduh argumentasi. Waktu aduh argumentasi. Anak saya yang sulung teriak. Papi stop. Sambil nangis. Stop papi. Stop mami. Saya lihat anak saya begitu. Langsung saya sadar. Waduh. Ini harus tenang. Kalau lagi emosi dua-duanya. Salah satu tidak ada yang waras. Setan masuk. Kalau setan masuk bisa terjadi konflik. Yang lebih parah lagi. Jadi saya tenang. Wih. Saya lihat anak saya nangis begini. Stop stop stop. Kalista sini. Adek-adek sini deh. Di sini. Udah dengerin. Mama gak salah. Papa yang salah. Jadi mama benar. Papa yang salah. Istri saya bilang. Enggak pa. Bukan lu yang salah. Gua juga salah. Kenapa gak dari tadi lu ngomong. Wanita Pak Tanto. Wih. Azai. Masalahnya kan dari tadi. Kamu tuh gak mau ngaku salah. Giden udah ribut. Anak-anak nangis. Maka saya bilang. Saya yang salah mah. Bukan kamu yang salah. Enggak pa. Bukan kamu yang salah. Aku yang salah. Kenapa gak dari tadi lu ngomong. Tapi ingat ya. Anak-anak itu lihat kami berkelahi. Dalam tanda kutip ya. Perkataan kami ada argumentasi. Jangan setelah ada masalah. Tidak diselesaikan depan mereka. Panggil dua-duanya. Kita nyanyi sama-sama. Berdoa. Minta ampun sama Tuhan. Jadi mereka lihat satu contoh. Contoh yang real. Bahwa orang tuanya pernah terjadi konflik. Tapi harus ada penyelesaian. Penyelesaian dengan cara rohani. Supaya anak-anak ini melihat. Bahwa hidup itu tidak ada di alam ditutup-tutupi. Bukan panggung sandiwara. Nanti anak-anak saya bertumbuh menjadi orang yang dewasa. Mereka menikah dengan seorang laki-laki. Ketika terjadi konflik dalam rumah tangga mereka. Ada contoh apple to apple. Jadi mereka tahu ini realita hidup. Sehingga dia tahu bagaimana cara menyelesaikan. Dengan cara rohani. Nah contoh. Kalau seandainya saudara. Dalam hidup pernikahan hidup kita. Kita menutupi segala sesuatu di depan anak. Anak sampai tidak tahu. Mereka menganggap. Orang tuaku good. Excellent. Orangnya baik. Papaku tidak pernah marah. Mamaku baik sekali. Mereka punya gambar diri yang benar. Lihat orang tuanya oke. Kelihatan oke. Tapi ditutup seperti panggung sandiwara. Pakai topeng semua. Anak ini bertumbuh. Tapi tidak normal secara emosional. Nah ketika mereka menikah dengan pasangannya. Suaminya barahin dia. Tunjuk dia. Kamu tidak benar. Kamu tidak baik. Dia ngomong apa? Aku tidak pernah lihat papaku seperti ini sama mamaku. Aku tidak pernah melihat keluarga aku seperti ini. Kamu tidak benar. Lakinya bilang. Kamu keluar dari rumah ini. Akhirnya dia divorce. Kenapa dia divorce? Karena tidak punya contoh. Ada masalah ditutupi. Karena peristiwa ini menjadi peristiwa yang tidak baik. Itu berarti apa? Biarkan hidup ini dalam sebuah realita. Ada masalah. Ya. Tapi harus ada penyelesaian secara rohani. Kalau ada penyelesaian secara rohani. Anakmu akan bertumbuh menjadi anak yang sehat. Yang setuju kata kan? Ini pulang. Sampai rumah langsung. Panggil anak-anak semua. Panggil. Ayo ma. Jadi begini ya ma ya. Enggak begitu. Enggak begitu. Enggak begitu. Harus ada akar masalahnya tuntas. Kalau enggak jadi masalah. Enggak ada orang yang sempurna kan. Siapa rumah tangga yang punya tidak pernah terjadi konflik? Konflik. Jangan membuat diri kita itu lebih sempurna dari orang lain. Enggak ada. Jangan bilang hamba Tuhan enggak ada konflik. Dalam rumah tangga. Ada. Tapi kelihatannya harmonis. Kata siapa harmonis? Siapa yang ngomong? Ada masalah. Tapi bedanya apa? Dia cepat menyelesaikannya. Jangan bilang enggak ada. Kamu jangan melihat orang itu sosoknya sempurna. You wrong. Paham apa enggak? Paham enggak? Jangan orang gandengan datang ke gereja kamu bilang oke dia. Dia oke hari ini. Besok belum tentu dia oke. Percaya enggak? Maka semua yang ada di tempat ini. Jangan selesaikan kulit luar. Akar masalah. Siapa yang tahu hatimu? Ada tsunami apa dalam dirimu? Kamu lebih tahu? Kalau akar masalah enggak tuntas. Habis. Maka sebenarnya sumur Yaakob itu enggak jadi objek sih. Objeknya ke perempuan Samaria ini. Tujuan ini di sini. Panggil suamimu. Apa hubungannya? Air sama suami. Untuk menyelesaikan masalah. Semua yang hadir di tempat ini. Kenapa pasanganmu setiap ribut ngajak cerai terus? Kamu enggak ada masalah kok. Dia ada masalah dengan dirinya. Kayak ada anak muda datang mau menikah. Datang sama saya. Baru-baru ini Pak. Mau nikah Pak? Oke. Pak Petra bisa berkati enggak? Kita ketemu dulu deh. Saya enggak punya gereja loh. Mau memberkati ambil legalnya dari gereja lain. Saya pemberkatan aja. Tapi saya ngomong dulu sama kalian nih. Duduk berdua dulu deh. Pacaran berapa lama? Empat tahun. Sudah pernah berzina apa belum? Langsung saya tanya begitu loh. Cowoknya kaget langsung. Ceweknya juga kaget. Cowoknya bilang enggak enggak. Ceweknya ngaku aja. Jadi begitu loh. Saya bilang gini. Kamu sebagai calon suami kamu enggak jujur. Ini calon istri jujur. Bagusnya. Pacaran berapa tahun? Hubungannya udah mulai kapan? Tahun kedua Kak. Enggak akan mungkin kita masuk pernikahan. minta Tuhan pulihkan hari ini. Cowoknya lihat ceweknya. Cewek ngaku aja. Kalau enggak dituntaskan. Rumah tanggamu berantakan aja. Tuntas dulu di situ. Akar masalahnya dilihat. Kalau konflik itu sudah selesai. Saya mau sampaikan. Perjalanan hidup kita ini. Ada aja masalah. Tapi ujungnya selalu ada jalan keluar. Pak Bu. Tunjukin nama saya gereja yang sempurna yuk. Kasih tau sama saya. Kamu mau pindah gereja? Silahkan. Gereja yang lain juga sama juga. Oh ini gereja bagus. Pindah. Silahkan pindah. Mana ada gereja yang sempurna? Kasih tau saya. Tunjukin nama saya gereja yang sempurna mana. Mau tau sempurna apa? Pulang ke bapak di rumah. Pulang surga. Datang ke gereja ini enak nih. Atmosfernya dapet. Dapet tuh atmosfer disitu. Nanti lihat tiga tahun kemudian. Ya enak banget sih. Rasanya kurang. Pindah lagi. Jadi kalau udah pindah-pindah gereja yang salah sih apa? Bukan gerejanya. Kitanya bermasalah. Saya kasih tau ya. Apakah anak saya mau pindah ke rumah tetangga? Tidak mungkin. Walaupun terjadi konflik. Tetap paling enak di rumah sendiri. Pergi nih anak-anak saya bawa liburan. Wah satu villa kolom berenang private. Seneng banget pak. Wuh paling sulung. Tapi kita gak usah pulang disini terus aja. Disini disini rekening bocor bos. Berenang gak mau kemana. Berenang wuduh menikmati dia. Baru dua hari. Padahal kita empat malam. Baru dua malam. Pak. Kapan pulang pak? Katanya buat selamanya disini. Gak enak. Biasa banget. Ketidik begitu. Pulang sampai di rumah. Biar kamarnya gak lebih besar dari itu. Sampai tidur. Gak bangun-bangun. Azaib loh. Maka saya bilang. Seburuk-buruk ya rumah tangga kita. Tetap dia yang terbaik. Gereja biar apapun. Udah lah dia yang terbaik lah gereja. Udah lah interkon. Udah disini aja gak usah pindah-pindah. Nanti pas ada ibadah beri. Gak usah pulang-pulang disini aja terus. Sampai Tuhan Is datang. S19 yuk kita baca yuk. S19. Kita baca yuk. S19. Satu, dua, tiga ya. Kata. Kata perempuan itu kepadanya apa? Tuhan nyata sekarang. Padaku bawa engkau apa? Bawa engkau seorang apa? Harus ada pengakuan. Bawa engkau seorang apa? Maka hari ini. Kenapa saudara bisa ada di tempat ini? Karena engkau melihat. Punya Tuhan yang luar biasa. Kalau punya Tuhan yang luar biasa. Saya yakin hari ini. Semua yang ada di tempat ini. Kita mau hidup dekat. Dan melayani Tuhan kembali. Berikan tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Yuk kita lihat yuk. Lanjut yuk. Akhirnya perempuan samaraya ini saudara. Perempuan samaraya ini pulang ke daerahnya. Mulutnya ini. Wanita itu ya. Kalau dengar khutbah itu. Diberkati beda ya. Sama bapak-bapak beda pak. Saya waktu pas ke operasi 2018. May kan operasi. Dua bulan gak pelayanan kan pak. Pergi ke satu gereja. Ke gereja yang gak pernah saya khutbah. Datang ke gereja itu saya. Saya duduk sama istri saya di bagian belakang. Lihat tuh pendeta khutbah. Waduh. Kayak itu orang khutbahnya lagi arahkan ke saya. Istri saya juga diberkati. Dia bilang. Papi. Dia pegang tangan saya. Gila khutbahnya bagus banget. Khutbahnya bagus banget. Itu perempuan begitu. Khutbahnya bagus banget. Saya bilang. Udah biasa aja kali. Sampai selesai khutbah keluar. Sampai ke mobil ngomong. Bagus banget khutbahnya bagus banget. Itu perempuan begitu. Bapak-bapak jarang begitu. Bapak-bapak jarang. Jarang begitu. Jarang. Jarang. Bapak-bapak kalau dengar khutbah begini. Oke. Kalau wanita keluar. Itu biasa dia begitu. Jadi ketika dia dapat. Dia tahu bahwa Yesus ini seorang nabi. Dia mengakui Yesus ini adalah sebagai mesias. Akhirnya dia pulang ke Samaria. Dia cerita tentang hal ini. Kita baca yuk. Closing yuk. 39, 40, 41, 42. 39 kita akan baca yuk. 39. 1, 2, 3 ya. Dan banyak orang Samaria dari kota itu. Telah menjadi percaya kepadanya. Karena perkataan perempuan itu. Yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku. Segala sesuatu yang apa? Perempuan Samaria ini datang. Dia cerita. Kepada orang-orang di situ. Bahwa Yesus itu juru selamat. Lihat responnya. Ayat berikutnya yuk. Ayat berikutnya. Ayat berapa? 40. 40 kita baca yuk. 1, 2, 3 ya. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus. Mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ. Amin gak nih? Lihat yuk. 41 yuk. Kita baca yuk. 41. 42. Sudah pulang. 41. 42. Kita baca yuk. 1, 2, 3 ya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Ayat 42 terakhir. 1, 2, 3 ya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu. Kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia. Dan kami tahu bahwa dia benar-benar apa? Bahwa dia benar-benar apa? Amin gak? Bukan dari mulut perempuan itu lagi. Tapi mereka melihat Kristus. Bahwa Kristus adalah juru selamat mereka. Yang setuju katakan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Nah closing ya. Cerita nih. Sebagai orang tua kita juga harus jadi berkat ya. Baru-baru ini 2018 akhir. Istri saya dapati. Anak saya punya diary ya. Anak saya dua-duanya cewek ya kan. Dia punya tulisan. Yang paling bungsu tulis Pak. Suatu saat. Aku mau naik bisnis kelas. Bisnis kelas. Istri saya kasih tahu saya. Pak. Si bungsu itu. Dia punya harapan naik bisnis kelas. Kita kan sebagai papa, sebagai orang tua, sebagai suami. Apa yang ada dalam hati saya. Saya gak pernah kasih respon. Tapi suami itu atau laki-laki itu kalau dengar begitu di otak masuk langsung. Disimpan di hati. Kayak istri saya lah. Pak. Mau beli tas. Saya gak pernah beliin dia. Tapi pas waktunya langsung saya beliin. Ipa surprise banget. Udah lu tiap hari ngegonggong. Laki-laki itu didengar masuk kepikiran. Simpan dalam hati. Dia pikir bagaimana kasih yang terbaik buat keluarga. Itu pasti begitu. Saya lihat anak saya begitu. Saya setiap pergi jalan-jalan kemanapun. Atau pergi ke satu negara begitu. Tidak pernah ikut travel. Selalu jalan berempat. Cari sendiri hunting. Baru-baru ini bahwa mereka pergi ke Jepang. Di bulan Januari pas anak saya mau ulang tahun. Yang paling bungsu mau ulang tahun. Jadi saya telpon travelnya. Cari penerbangan. Jakarta Haneda Ekonomi. Osaka Bisnis Kelas. Empat orang. Pak biayanya segini. Oke nanti kita transfer. Tapi harganya sih. Udah jangan ke orang susah. Loh kita ada berkat buat siapa. Itu boleh menikmati hidup. Tapi tidak boleh berlebihan. Sepanjang hidup saya. Saya tidak pernah kasih mereka. Kalau kita ada. Kenapa kita gak kasih. Pikiran saya sederhana. Istri saya gak tahu. Anak saya dua. Cewek gak ada yang tahu. Yang tahu hanya saya dan Tuhan. Selesai dong. Terbang kita. Jalan-jalan. Habis pulang dari Osaka. Pas mau pulang. Ngantri dong. Tiket. Saya udah web check-in. Untuk tag. Tempat duduk mereka. 7A, 7B, 7A, 8A, 8B. Udah lah. Akhirnya saya ngantri. Nah ngantrinya kan di Sky Priority kan. Jalurnya. Bisnis kelas. Anak saya yang paling sulung bilang apa. Pak, kita naik bisnis. Enggak. Papa members. Isteri saya bilang, iya papa members. Sama-sama bodohnya tiga-tiganya. Walaupun saya members tapi belum begitu banget lah. Udah akhirnya dapet. Udah selesai. Kita berhenti satu lounge gitu. Kita makan sebentar. Berempat baru boarding. Mau ke atas pesawat. Mau ke atas pesawat. Tiba-tiba kita ngantri di jalurnya bisnis kelas kan. Masuk saya. Anak saya bilang, Pak kita naik bisnis. Enggak. Members. Masuk. Pas masuk ke dalam pesawat. Bisnis gitu. Anak saya yang dua-duanya cewek itu. Papi, tenang. Jangan ke orang kampung. Ekspresi tenang. Istri cubit terus dari belakang. Berapa duit yang keluar. Berapa duit yang keluar. Kalau istri gitu doang. Berapa duit, berapa duit, berapa duit, berapa. Lu bayar berapa. Itu biasa begitu. Itu biasa. Ibu-ibu begitu. Udah lah. 100 ribu aja diomongin. Berapa lu kasih berapa. Lu kasih berapa coba. Jadi anak saya menikmati. Udah-udah menikmati. Jadi istri saya pas mau, udah mah diam. Penerbangan tujuh jam. Gue pengen tidur. Enggak, kita bahas dulu. Enggak usah dibahas. Dan ntar aja. Tenang aja. Uang lu gak habis. Udah tidur. Sampai dong Pak Yuskarno-Hatta. Landing semua habis. Anak saya yang putri itu langsung mepet saya. Yang paling bungsu ngomong apa. Papi. Yaud tahu hati saya ya. Enggak. Dalam hati gue. Mama lu yang kasih tahu gue. Tapi saya gak ngomong gitu. Saya diem. Tahu mereka bilang apa. Tuhan Yesus berkati Papa ya. Bisa kami bisa menikmati hari ini ya. Thank you ya Papi. Yang paling sulung ngomong apa. Jangan pakai bisnis lagi ya Papi. Oh terus kenapa Kak? Tabung duitnya buat aku kuliah. Anak pendeta lu. Anak pendeta lu. Pertahankan ini sampai tunis datang ya. Loh saya kasih tahu saudara. Boleh gak saya bisa menikmati buat mereka. Iya. Tapi jangan berlebihan. Sekali itu aja boleh. Jangan terus-terusan. Supaya mereka lihat juga. Istri saya. Coba dia bilang. Jangan janji terus. Jangan janji. Gak janji. Ini Alfa dan Omega. Tiga. Loh saya kasih tahu buat saudara ya. Ini boleh menikmati hidup ya. Boleh. Tapi jangan berlebihan. Gak cukup. Apa yang bisa kita berikan-berikan. Wah zaman kami susah. 12 tahun yang lalu. 12 tahun yang lalu. Liburan Pak ke Bogor. Tidur di mana? Hotel Los Men. Los Men tuh. 175 ribu kami tidur di situ. Makan pinggiran jalan Bogor. Nikmati makan di situ. Ikan jambal. Lelapan sambil terasi. Nasi dua. 18 ribu. Keren banget. 12 tahun yang lalu. Ada berkas sedikit. Tidur di apa? Di puncak. Katanya bintang lima. Masuk ke dalam. Bunyi. Itu hebat tuh. Pintu dari tutup kebuka sini. Gerpak, 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 gerpak. Tidur begini. Tempat tidur jablos gitu. Lo bisa menikmati. Dari waktu sulit. Ada berkat. Diniberikan. Nikmati. Artinya apa? Hiduplah. Supaya orang di sekitar ini. Bukan hanya karena perkataanmu. Tapi dia lihat perbuatanmu. Dan nama Tuhan tetap dipermulihakan. Selamat hari minggu. Selamat waktu bersama dengan keluarga. Biarlah hidupmu semua dalam berkat Tuhan. Dan Tuhan pasti pelihara hidup saudara. Tuhan ismah berkati kita semua. Shalom.